Intro Apel pagi di lapangan tribrata Polres Madiun ini diikuti oleh jajaran kepolisian. Apel kali ini dalam rangka penanda tanganan kesepakatan bersama atau MOU Polres Madiun dengan Perguruan Tinggi Stisip, LSM WKR, Media Elektronik JTV Madiun, Media Cetak Radar Madiun untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Polres Madiun. Kapolres Madiun AKBP Ruruhi Caksono menjelaskan, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Untuk itu pihaknya berkomitmen mewujudkan perbaikan birokrasi sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi saat ini. Ini adalah program pemerintah dari kementerian PAN-RB, jadi setiap kementerian lembaga ditutup untuk melaksanakan ini. Jadi di semua sektor-sektor pelayanan publik, nanti seperti pelayanan SKCK, kemudian SIM, dan lain-lain, kita benar-benar melayani masyarakat, misalnya pelayanan SIM untuk yang masyarakat yang defable juga harus ada jalurnya sendiri, untuk ibu-ibu ada tempatnya sendiri, jadi seperti itu. Jadi mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan. Di lain pihak seperti Akademisi Perguruan Tinggi, LSM dan media berperan untuk monitoring dan evaluasi, serta melaporkan Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. Dengan demikian bisa terwujud tujuan zona integritas, menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Polres Madiun. Kita akan pengumpulan data dulu, jadi kita sampai sejauh mana kepolisian ini melakukan birokrasinya sesuai dengan SOP atau tidak, standar pelayanannya bagaimana, nah ini nanti akan kita pelajari dulu dan nanti kita juga akan memberikan masukan. Kita juga akan investigasi juga kepada pengguna jasa, misalnya SIM, SKCK maupun di reskrimnya, bagaimana selama ini melaksanakan tugasnya, apakah betul-betul ini sudah sesuai dengan standar mutu pelayanan dan juga nanti sekali lagi kita juga akan dengan orang-orang yang berkecimpung di sini, jadi kita akan mempelajari itu semua. Kita dari media melakukan monitoring sekaligus peliputan dari semua sisi kegiatan yang ada di Polres Madiun. Jadi mulai dari pelayanan SIM, pelayanan SIM itu bagaimana, pelayanan SKCK bagaimana, yang intinya sesuai yang digariskan oleh dari Polres Madiun, jika ada pembayaran-pembayaran yang sah, jika tidak ada pembayaran, maksudnya jangan sampai ada pembayaran. Setelah acara penanda tanganan tersebut diharapkan masing-masing pihak dapat berperan aktif secara proporsional sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dari Madiun, Adi Kurniawan, GRTV